Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, di video ini kita akan bahas Full soal Structure and Written Expression Untuk soal Tufel ITP ya Jadi soal full di Structure and Written Expression itu Ada 40 nomor soal ya Ada 40 nomor soal Dan itu kita akan bahas satu persatu Dalam video kali ini ya Nah, kita masuk dulu di nomor 1 Nah, kita lihat di nomor 1 Ada kata Cannot ya Dan kita ingat bahwa dalam bahasa Inggris Cannot itu masuk kategori modal Dan modal itu ada aturan tersendiri Rumusnya itu modal plus verb 1 ya Jadi saya tuliskan Modal plus verb 1 Nah, kita ingat Verb 1 disini yang dimaksud adalah Verb 1 yang murni ya Verb 1 yang tidak ada tambahan ES nya, tidak ada tambahan S Tidak ada tambahan ED nya, tidak ada tambahan ING Tidak ada tambahan Tuf Pokoknya tidak ada tambahan sama sekali Itu yang kita istilahkan, murni ya Nah, kalau kita lihat alpha, ini pasti salah Karena ada 2 nya ya Berarti tidak murni lagi Ada penambahan Kalau bravo Ada ED nya dan juga R ya Jelas, ini bukan verb 1 ya Verb 1, bukan verb 1 Nah, kemudian Charlie Ada penambahan ING Jelas, bukan verb 1 Tidak murni lagi ya Nah, yang murni adalah Delta form ya Jadi ini Yang rumus untuk modal ya Mesti diingat Jadi jawabannya adalah Nah, salah satu tips Untuk menjawab soal structure Nomor 1 sampai 15 itu Kita harus cari verb dan subjeknya Dalam kalimat Itu yang penting ya Dan kita harus tentukan Apakah pola pertanyaan ini Satu klausa Atau dua klausa ya Kalau dua klausa Berarti ada satu konektor Ingat, satu konektor Dua klausa Dua konektor Tiga klausa ya Anggaplah konektor itu sebagai jembatan ya Dan memang artinya konektor adalah penghubung Berarti menghubungkan antara klausa Yang lainnya ya Gitu Nah, kita cek verbnya Verbnya adalah Is ya Ini Ups, sorry Verbnya adalah Is ya Ini Verbnya adalah is Kemudian subjeknya Sangat jelas Di sini ada Weather Ya, ada weather Nah, kenapa bukan Mungkin ada yang bertanya Kan, kita ingat Sudah pelajari bahwa Yang bisa jadi subjek Itu adalah noun ya Nah, kita lihat di sini Ada agricultural yields Itu noun Kemudian all the factors Juga noun ya Itu dua noun Berarti sobat ada yang bertanya Kenapa bukan Itu yang jadi subjek ya Nah Tips sederhana Ingat verb ini Tidak mungkin Dipisahkan dengan Koma Dengan subjeknya Misalkan di sini ada noun Nah, di sini juga ada noun Nah, yang bisa jadi subjek Hanya yang noun sebelah ini ya Pokoknya kita ingat Verb Yang bisa jadi subjek Tadi maksud saya ya Verb itu tidak boleh dipisahkan Satu koma Dengan subjeknya Dia harus langsung ketemu ya Kecuali kalau misalkan Polanya dia begini Ada dua koma Ini Ada noun ya Misalkan ada noun di sini Kalau ada koma di sini Ada koma Ada noun juga Ada verb Nah, ini yang bisa jadi subjek saja ya Tidak bisa ini ya Ini sebagai Kita setiapkan positif Begitu ya Itu polanya Kalau untuk menjadi subjek ya Begitu Kalau ada kemudian koma Oke Nah, kita lihat Sudah di pola soal Itu sudah lengkap Ada subjek Weather Dan ada verbnya Is Berarti pola kalimatnya Sudah lengkap Subjek dan verb Kita lihat di pilihan Itu ada konektor That Ini ya Bravo That Juga di sini ada Y Nah, bisa kita tebak Bahwa pola kalimat ini Ada dua klausa Ada dua klausa Berarti ada satu konektor ya Satu konektor Dua klausa Nah, kalau alpha Itu sudah pasti salah ya Kita seleksi ya sekarang Kalau alpha itu pasti salah Kenapa salah? Karena kita lihat ada Influences verb Kemudian ada subject Berarti double subject Isnya Di atas di atas ya Double subject Tampak ada Konektor ya Dua klausa Tapi tidak ada konektornya Sudah pasti Salah Ini sudah pasti Salah Ini pola umum ya Pola umumnya Kalau delta Dua cara di sini Untuk kita seleksi Kelihatan Kesalahannya delta Pertama Penggunaan Y Ini Umumnya untuk reason ya Kalau misalkan Ini kan noun Ingat ya Kalau dalam Pola tufer Kalau ada noun Agak ribet ya Ini soal memang agak ribet Ya Kemudian ada pola noun Kemudian di sini Yang bisa Hanya adjective Klosa ya Adjective close Tidak bisa Adjective Adverb close Ataupun noun Close ya Jarang kalau noun Close pola begini ya Normalnya noun Kemudian ada Adjective close Di sini Jadi ini ya Adjective close Yang menjelaskan noun ini ya Itu yang saya maksud ya Nah Ini jelas salah Jadi why Kesalahannya Karena why Biasanya kita bilang The reason why The reason why Ya itu yang mesti diingat Kedua Kesalahan kedua Kita lihat di sini Farmers Petani Mempengaruhi Eat Eat kan Normalnya mungkin Yang dimaksud Kembali ke Weather Masa Petani mempengaruhi cuaca ya Seharusnya cuaca Mempengaruhi petani ya Jangan dibalik Nah itu kesalahan Keduanya Nah Kalau Charlie Is the one Farmers that It influence The most Doesn't make sense ya Seharusnya kan Influence farmers Farmer yang dipengaruhi ya Jadi mempengaruhi Farmer gitu ya Seharusnya Weather Cuaca itu ya Mempengaruhi petani Berarti Charlie sudah pasti salah Ya Maknanya tidak jelas Yang benar adalah Del Bravo ya Kita lihat Influences mempengaruhi petani ya That Jadi ini Pola adjective clause ini ya Ini menjelaskan The one The one kembali lagi ke Weather Ya gitu Ya memang soal ini agak ribet Ini soal ini ya Nah sekarang kita masuk ke Nomor 3 Ini Habis ganti baju ya Ini sebenarnya Satu hari Jeddah Kemarin Rekaman itu Vid HP Mati tiba-tiba ya Jadi Harus di cas ulang ya Nah kita hari ini Masuk lagi ya Jadi sudah ganti baju Oke Nah di nomor 3 Kemarin saya jelaskan Posisi subjek Subjek dan verbnya ya Saya catat Seperti ini Ada noun Kemudian koma Kemudian disini ada noun Kemudian disini verb Ya Ini kan pola umum ya Disini ada koma Nah kalau begini Ini kan verbnya jelas Nah subjeknya Ini tidak bisa ini ya Ini tidak bisa Ini subjek Tidak mungkin Kenapa Karena satu koma disini Ya ada satu koma Ini ada koma ya Kalau ada koma Tidak boleh Subjek Dan verbnya dipisahkan Satu koma Ya begitu Nah jadi ya Bisa jelas subjek cuma ini ya N Nah kecuali kalau misalkan polanya Seperti ini N kemudian N artinya noun ya Kemudian koma lagi Kemudian verb Nah ini yang sebagai Subjeknya Ini sebagai subjek ya Gitu Yang ini Yang ini sama ini Kita istilahkan A positif ya A positif Ya ini materi A positif ya Nah Bagi yang belum belajar tentang A positif Cek di video kami ya Di edit map Ada itu videonya di youtube Cek saja ya Nah sekarang Karena kita lihat disini Di atas ada verb Assume Kemudian Beverly Hills Kita ingat bahwa ini adalah A positif Ya a positif Berarti yang kehilangan Adalah Subjek Jadi yang kita butuhkan Adalah subjek Tinggal cari subjek di bawah ya Kalau Bravos Pasti salah Karena ada kata kerja Wos Kita tidak butuhkan verb Yang kita butuhkan Cuma subjek Noun Charlie ada N N tidak jelas Yang menghubungkan apa Gitu Nah Delta Jelas Ini adalah Namun Jadi ini bisa jadi Jawabannya ya Nah kalau alpha Tidak bisa karena ada B juga B itu Merupakan verb 1 Ya kata kerja pertama Dari Amis R Waswar itu ya Kata kerja murninya Itu B ya Dia kata kerja Anggapnya dia kata kerja Ya begitu Jelas Jawabannya lah Delta Sekarang Kita masuk ke Number 4 Nah Nomor 4 Kita lihat disini Ada is noun Berarti verb sudah ada Dan kita ingat Kalau ada of Ini preposition Di depannya Di depannya Noun yang di depan Proposition Itu merupakan Object Bukan Subjek ya Jadi ini merupakan Object Jadi kita kehilangan Subjek Tinggal cari subject saja Tinggal cari noun Di bawah ya Nah kita lihat di pilihannya Delta sudah pasti salah Karena ada the Isnya Itu merupakan Verb lagi ya Double verb Kemudian To study scientifically To study Tidak jelas Untuk belajar apa Studying scientific Of Ini tidak mungkin Scientific ini adjective Normalnya Kalau ada of Dia juga begini Polanya Ini noun Sebelumnya juga Noun Jadi tisu Noun Sebelumnya harus Noun Dan jawabannya adalah Bravo The scientific study Itu noun Of Noun Tisu Itu pola dasarnya Pala umumnya Tapi mestinya ini Agak mudah dijawab Saya yakin Banyak siswa yang mudah Jawab soal ini Itu kalau kita analisa Lebih rinci ya Gitu caranya Nah sekarang Nomor lima Hmm Kita ingat Soalnya seperti ini Tinggal cari dengan verbnya Subject dan verb Itu yang paling penting Harus dicari di awal ya Cari dulu verb Verbnya tidak ada Berarti kita kehilangan verb Kemudian subjeknya juga tidak ada Berarti kehilangan subjek Bagaimana dengan yang The exception of mercury Dua jawaban Dua cara Kita seleksi nih Bahwa ini bukan subjek Pertama Kita ingat tadi ada With Preposition Kalau preposition Noun setelah preposition Itu merupakan objek Bukan subjek Berarti ini merupakan Objek Objek dari With Objek dari with Proposition with Kedua Ada satu koma Ingat Verb dan subjeknya Tidak mungkin dibisahkan Satu koma ya Jangan memisahkan Jangan ada diantara Kedua ini ya Pesangan ini ya Gitu Ingat itu presifnya ya Tinggal cari subjek dan verb saja Di bravo Ada konektor Ada which Kita We don't need it Di charlie Tidak ada verb Sama sekali Ingat Being Itu verb Tidak bisa dianggap Kata kerja Kalau tidak ada B sebelumnya ya Ingat itu materi Di dasar itu ya Di mission one Kemudian delta Ada konektor Since we don't need it So the only answer is Alpha The metallic Ini elements Yang sebagai subjek Kemudian are solid Sebagai verb Semoga mudah Dicerna Nah sekarang Nomor 6 Ini Kalau cara saya Cara mudah Tips saya Cari kata yang Frasa yang mirip Yang maknanya gampang Mungkin kita Biasa bilang Often The best Option Semoga jelas Ini ya The best option Often Ini often Kita bisa bilang often Untuk British Kita bisa bilang often Untuk American Nah Misalkan This product Is often The best option Atau This student Is often The best option Nah kita tinggal Pasangkan saya Dengan soal di atas Hazard ini Naun Sama dengan Option Posisinya Kemudian The best ini Sama dengan Cari the greatest India ya The greatest Silahkan superlatif Jadi hazard yang ini ya Kemudian often Di awal Begitu saja caranya ya Gitu sih cara saya Yang paling mudah ya Atau mungkin cari Often The most favorite Football team Football team Noun Most favorite Adjective Kemudian often Di belakang Itu Adverb ya Semoga mudah Dipahami ini ya Jawabannya adalah Charlie ya Nah sekarang Number 4 Hmm Kita lihat Ini ingat Ini cuma Perposition Sampai sini Tidak mengganggu Perlu kalimat Ini juga Perposition of ya Jadi tidak mengganggu Perlu kalimat Kita dapatkan Verbnya Can determine Forecaster Sebagai subject Subject Nah kita lihat Ada konektor Ingat Kalau ada konektor Berarti ada 2 klausa 2 subject 2 verb Setilannya Sebelah kiri Subject verb Sebelah kanan Subject verb Tinggal kita cari Subject verb Tinggal cari Subject verb Gampang ya Gini Gampang banget Tinggal cari Subject Mana verbnya Is moving verb Oke Kemudian Subjectnya Storm Kalau Charlie Dia pola pertanyaan Which is Waduh Min Karena pola suburb Dia pola pertanyaan Jadi ini salah Kemudian Alpha Tidak ada Subjectnya Delta Cuma ada Subject Tanpa ada Verb Mudah ya Mestinya Ini materi Adjective clause Ada yang mau belajar Tentang ini Ini masuk materi Adjective clause Ini sangat penting Adjective clause Nah sekarang Nomor 8 Ini penandaan S Itu kita istilahkan Dalam bahasa inggrif Possessive Possessive Kepemilikan Kepunyaan Salahkan Alice Book Bukunya Ali Ya My Books Buku saya Ini Possessive Yang penambahan S ini ya My juga Possessive His Books Caranya kita lihat Setelah possessive Itu langsung Downnya Tidak ada Kata the Seperti yang Bravo Dan juga Pastinya Tidak ada Verb Seperti R Dan juga Tidak ada Konektor Seperti N Gitu ya Ini cara mudahnya Ya Mungkin kita bilang My the books Atau His the books Itu tidak mungkin Karena his Possessive Yang harus Ketemu langsung Dengan Nounnya So the answer Is Alpha Stainbacks Blah-blah Most famous Books Jadi Most famous Books Itu kita Silakan Noun Noun Phrase Begitu Atau Perbandingan Lain Yang lebih Jelas Lagi Itu Bisa kita Bilang His Most Favorite Book That book Is his Most Favorite Book Bisa kita Bilang Itu ya Oke Next Number Nine Nah Ini Termasuk Sering Pola ini Menurut saya Penting Untuk kita ketahui Rumus Dalam Bahasa Inggris Preposition Itu Pasti Ketemu Dengan Noun Tidak Pernah Ketemu Dengan Verb Adjective Dan Lain Noun Phrase Tapi Dia Satu Kesatuan Noun Itu Itu Nah Kalau Kita Lihat Di Pilihan Itu Kan Ada To Ini Bukan Noun Kemudian Shape Ini Juga Ada Ed Itu Juga Bukan Noun Nah Bagaimana Dengan Shape Of Kemudian In Shaving Nah Ini Secara Pola Bisa Dua-duanya Nah Kalau Bravo Harus Ingat Materi Ini Jadi Dalam Bahasa Inggris Itu Kan Kita Ingat Proposition Plus Noun Disitulah Kenapa Ada Kita Silahkan Verb Ing Yang Dinaunkan Atau Dalam Bahasa Inggris Geron Biasa Orang Indonesia Bilang Geron Geron Terus Itu Materinya Disitu Yang Verb Verb Yang Dinaunkan Jadi 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 Harus Berbentuk Ing Begitu Jadi In Shaping Artinya Membentuk Seharusnya Kalau Misalkan Kita Tidak Ikut Rumus Proposition Plus Noun Mestinya In Shape Future Lifestyle Tapi Harus Ditambahkan Ing Karena Proposition Harus Ketemu Dengan Noun Makanya Verb Ditambahkan Ing Itu Kita Silahkan Verb Yang Dijadikan Noun Jadi Dalam Membentuk Future Lifestyle Minim Menurut Saya Sangat Gampang Disini Sangat Gampang Minim Tetapi Kalau Charlie Secara Pola Bisa Tapi Normalnya Kita Akan Bilang Teknologi Will Play Role In The Shape Of Future Lifestyle Itu Yang Lebih Pendekati Kebenarannya Walaupun Maknanya Gak 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 Kena Gitu Kalau Misalkan Kita Tidak Tahu Maknanya Ingat Saja Polanya Biasanya Di Soal Tufel De Kemudian Noun Kemudian Of Kemudian Noun Gini Ingat Ada Denya Itu Kalau Kita Tidak Tahu Maknanya Tapi Kita Tahu Maknanya Seperti Soal Ini Agak Gampang Jadi Agak Mudah Dijawab Ini Soal Hasil Jadi Mestinya Mudah Dijawab Soal Ini Now Number Ten Nah Ini Menurut Saya Agak Menantang Agak Menantang Kan Tadi Kita Bilang Dalam Dalam Soal Tufel Dalam Pola Bahasa Inggris Tufel Soal Structure Detain Expression Itu Kalau Misalkan Satu Konektor Dia Dua Klausa Kalau Misalkan Dua Konektor Tiga Klausa Itu Prinsip Dasar Tetapi Di Antara Saya Lihat Itu Di Antara Banyak Soal Soal Tufel Berpuluh Paket Yang Pernah Saya Kerjakan Itu Baru Soal Ini Yang Saya Dapat Melanggar Aturan Itu Memang Dalam Bahasa Inggris Ada Kita Istilahkan Reduce Adjective Loss Bukan Reduce Yang Seperti Kita Pelajar Sebelumnya Yang Direduce Hanya That Saja Misalkan Kita Bilang Cuman Ini Agak Saya Anggap Less Formal Agak Kurang Formal Misalkan Kita Bilang The Woman That I Saw Yesterday That You Saw The Woman That You Saw Yesterday Is My Sister That Disitu Itu Bisa Dilangkan Menjadi The Woman You Saw Yesterday Datenya Yang Dilangkan Kalau Misalkan Kita Hilangkan Datenya Disitu Berarti 2 Kalau Sata Konektor Itu Kita Silahkan Kita Melanggar Aturan Ini Maksud Saya Dan Ini Agak Jarang Itu Kurang Formal Dalam Bahasa Inggris Tetapi Dalam Konteks Ini Dia Mengikuti Pola Itu Dan Memang Affected The Way Ingat Saja Kalau Pola Ini Agak Jarang Kalau Muncul Paling Ini Saja Soalnya Menurut Saya Muncul Melanggar Pola Itu Jadi Kita Lihat Disini Yang Menaruh Disini The Way Photographic Lenses Are Constructed Kita Seleksi Yang Lain Yang Mana Yang Gampang Kalau Charlie Jelas Salah Karena Which Way Do Itu Seakan Bentuk Pertanyaan Ingat Dalam Bahasa Inggris Dalam Soal Tufel Ini Jelas Tidak Ada Tanda Tanya Di Sini Jadi Bukan Pola Pertanyaan Dan Memang Di Soal Tufel Yang Saat Ini Yang Berkembang Saya Lihat Sudah Sangat Jarang Pula Pertanyaan Kecuali Soal Tufel Yang Diambil Berapa Tahun Yang Lalu Yang Agak Tempo Dolog Yang Saya Anggap Soal Tufel Itu Nah Kalau Alfa Jelas Salah Juga Karena Tidak Mungkin Affected Itu Langsung Ketemu Dengan Is Ingat Affected Ini Masuk Kategori Kita Istilahkan Transitive Verb Kategor Yang Butuh Objek Langsung Jadi Harus Langsung Setelah Kalau Bravo That The way Photographic Affected That Ini Secara Pola Bisa Sangat Bisa Tapi Secara Mana Tidak 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 Bisa Affected That Mempengaruhi Bahwa Itu Agak Something Wrong Something Wrong Tidak Bisa Ups Sorry Nah Berarti Sangat Jelas Salah Yang Benar Delta Jadi Ingat Soal Ini Yang Melanggar Pola Umum Itu Yang Satu Ada Jembatan Selalu Dan Ini Sebenarnya Agak Kurang Formal Tapi Untuk The Way Itu Yang Biasa Dalam Lagu Mungkin Kita Dengar I Love The Way You Smile Kan Seharusnya Ada Konektor Di situ I Love Blablabla The Way Situ Ada Konektor Tapi Di situ Dalam Jangan Tidak Ada The Way You Smile Tidak Konektor Nah Sekarang Kita Masuk Ke Nomor 11 Proposition 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 Ada Proposition Jadi Objek Itu Hanya Verb Dan Proposition Nah Sekarang Kita Tinggal Lihat Disini Yang Mana Proposition Atau Verb Dan Kita Lihat Charlie Dan Delta Dia Naun Jadi Pasti Salah Dia Naun Nah Sekarang Kita Lihat Alpha Dan Berapa Sama-sama Connected Tetapi Maksudnya Beda Kalau Kita Lihat Alpha Those Were Those Short Lines Bela Bela Connected Nah Ini Saya Karnakan Dia Pola Pasif Ya Verb Tiga Sebagai Kata Sifat Disitu Polanya Kalau Dia Sebagai Aktif Tidak Mungkin Karena Tidak Ada Konektor Beda Dengan Bravo Short Lines That Connected Yang Menghubungkan The Existing Arturis Begitu Cara Saya Dalam Jawab Soal Seperti Ini Now Next Number 12 Kalau Ini Main Ranking Main 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 Paling Gampang To Be Ranked As A Master Piece Untuk Di Anggap Atau Istilahnya Hal Ranking Untuk Mendapatkan Peringkat Sebagai Karya Yang Luar Biasa A Work Of Art Untuk Di Itu Menurut Saya Cara Gampang Cara Main Kalau Kita Mau Main Pola Misalkan Ada Teman Yang Betul Tidak Tidak Wartinya Lihat Saja Ini Kan Work Of Art Sebagai Subject Jelas Mast Resent Ini Sebagai Verb Kalau Misalkan Ada Noun Sebelum Subject Begini Pula Yang Ini Noun Verb Kita Bisa Ingat Bahwa Yang Disini Merupakan A Positive A Positive Itu Merupakan Penjelas Dari Noun Yang Lain Berarti Dia Harus Menjelaskan Noun Yang Lain Kalau Alfa Kita Lihat Ranks Art Beda Beda Gitu Saya Bahas Sedikit Misalkan The Best Footballer Cr7 Atau Messi Cr7 Rokester Ronaldo Ini The Best Football Dia Menjelaskan Who Is Cr7 Dia Menjelaskan Cr7 Rokester Jadi Harus Sama Ini Ini Sanggap Oppositif Noun Menjelaskan Noun Lain Nya Begitu Bagi Yang Belum Paham Positif Kita Jelaskan Sedikit Nah Kalau The Ranking Ranking Juga Gitu Ranking Tidak Mungkin Menjelaskan Walk Of Art Itu Beda Dua Hal Yang Beda For Being Ranked Ini Sangat Jarang Kita Pakai For Being Ranked Kalau Misalkan Kita Pakai To Be Ranked Itu Lebih Simple Ini Yang Mungkin Biasa Disitilakan Redundant Agak Rancu Begitu Kita Jelaskan Cari Dulu Verbnya Cari Subject Kita Lihat Ada Join Ada Verb Kemudian Jackie Robinson Ini Pasti Subject Kenapa Kita Bisa Tebak Bahwa Subject Ingat Sorry Ingat Itu Kan Pulanya Seperti Ini Verb Kemudian Disini Ada 2 Noun Ini Yang Jadi Subject Ini Yang Jadi Verb Sorry Sudah Satu Lest Verb Nah Ini Kan Ini Dua Koma Ini Ada Koma Satu Disini Ada Koma Satu Disini Nah Tadi Yang Dijelaskan Yang Disini Yang Mengisi Koma Ini Biasanya Itu A Positif Yang Tadi Saya Jelaskan Nah Selain A Positif Itu Yang Sebenarnya Disini Kita Silahkan Adjective Close Bisa Adjective Close Bisa Juga Prepositional Phrase Proposition Penamaan Praposition Nah Sebenarnya Ini Adjective Close Ini Dia Akan Bisa Jadi Reduce Reduce Adverb Close Adjective Close Salah Satu Jenis Reduce Adjective Close Hasilnya Adalah A Positif Disitu Hasilnya Salah Satu Nah Kalau Kita Lihat Di Pilihannya Tinggal Kita Cari Adjective Close Atau Professional Fresh Kita Seleksi Satu Per Satu Nah Kalau Delta Ini Ada Connector Ada Connector Ingat We don't need it Satu Connector Dan Cuma Satu Verb Di Atas Di Pola Kalimat Berarti Ada Salah Disitu Ingat Kalau Satu Connector Dua Close Kalau Dua Close Berarti Dua Verb Subject Verb Subject Verb Nah Kalau Disoal Cuma Ada Jackie Robinson Join Itu Satu Close Di Delta Tidak Ada Lagi Pilihan Yang Ada Kalau Sanya Sudah Pasti Salah Nah Kalau Charlie Sama Sama Kasusnya Kalau Kasusnya Delta Itu Connector Yang Tidak Dibutuhkan Di Charlie Was Yang Tidak Dibutuhkan Double Verb Alfa Sama Kasusnya Dengan Delta Yang Kita Butuh B The First Black American Ini Sebagai Apositif Menjelaskan Jackie Robinson Siapa Jackie Robinson Jackie Robinson Merupakan The First Black American To Play Baseball Jadi Itu Merupakan Apositif Menjelaskan Jackie Robinson Tadi Jelaskannya Ingat Apositif Itu Hasil Dari Reduce Adjective Close Yang Belum Paham Reduce Adjective Close Cek Dulu Materinya Agak Penting Adjective Close Itu Sangat Penting Untuk Dipahami Dalam Soal Tufal Karena Banyak Polanya Pola Adjective Close Now Number Fourteen Cari Dulu Subject Verb Ini Verb Tadi Ingat Ini ada Dua Koma Lagi Ada Dua Koma Bisa Kita Ingat Bahwa Kalau Ada Verb Disini Kemudian Disini Ada Dua Koma Disini Ada Noun Ini Sebagai Subject Subject Nya Itu Sebagai Subject Jadi The Red Cross Sebagai Subject Nah Yang Disini Tadi Sudah Dijelaskan Yang Bisa Isi Itu Adjective Close Dan Proportional Phrase Yang Bisa Mengisi Di Titik Ini Nah Adjective Close Ini Salah Satu Bagian Ada Yang Reduce Adjective Close Bukan Bagian Silahnya Adjective Close Yang Juga Bisa Direduce Jadi Kalau Saya Kasih Tanah Mas Kita Dalam Kurung Saja Reduce Adjective Close Jadi Bisa Adjective Close Yang Mengisi Bisa Reduce Adjective Close Nah Kita Tinggal Cari Yang Mana Saja Pula Berapa Ini Ada Verb Is Operating We Don't Has Operated Verb Tidak Dibutuhkan Karena Cuma Di Atas Sudah Lengkap Sudah Lengkap Verb Sudah Lengkap Verb Kita Tidak Butuh Lagi Verb Terkonektor Tapi Dipilihan Tidak Ada Konektor Pasti Satu Klaus Saya Itu Bisa Ditebak Begitu Alpha Operates Ini Verb Juga Ingat Operate Verb Ada S Sangat Jelas Kita Tidak Butuh Verb Jadi Yang Benar Delta Operating Jadi Ini Reduce Adjective Close Atau Yang Mudah Kalau Misalkan Pusin Direju Adjective Ingat Saja Verb Ing Sebagai Adjective Itu Kan Di Materi Awal Di Kelas Regular Tuval Cek Saja Di Videonya Dia Masuk Di Materi Ketiga Tidak Sala Saja Verb Ing Sebagai Adjective Nah Tadi Saya Lupa Jelaskan Ini Kan The Flat Juga Noun Tapi Tidak Bisa Jadi Subject Karena Ada Juring Jadi Ini Object Dari Preposition Juring Ini Jelas Object Dari Of Oke In Bacteria In Other Organism Blah Blah Ini In Bacteria Preposition Ini Jadi Bacteria Ini Object Tidak Menganggu Pula Kalimat Ini Juga Preposition Ini Noun Jadi Tidak Mengganggu Pula Kalimat Kita Lihat Disini Ada Verb Ya Berarti Kita Kehilangan Subject Tinggal Cari Subject Yang Mana Bisa Jadi Subject Ini Tidak Mungkin Ini Tidak Mungkin Ini Tidak Mungkin So This One Both Juga Bisa Jadi Subject Tapi Is Disini Bukan R Both Artinya K-Du-duanya Jama Berarti It Is Blah Blah Jadi Jawabannya Delta Sangat Mudah Oke Untuk Saat Ini Untuk Video Kita Batas Dulu Nomor 1 Nomor 5 Sampai 15 Untuk Soal 16 Sampai 40 Silahkan Dinantikan Di Video Kedua Dilanjutkan Saja Langsung Dicek Di Channel Kalau Misalkan Sudah Upload Tinggal Disimak Saja Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh